Hai Gemini Selamat datang di channel Neokristal Tarot Semoga dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini Apa kabar para membership? Semoga tetap sehat-sehat ya Terima kasih sudah join di membership channel ini Kamulah orang pertama yang menonton video ini Untuk teman-teman yang baru saja bergabung Selamat datang Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Silakan bergabung menjadi membership channel ini Linknya ada di deskripsi Fasilitasnya kamu bisa menonton semua video eksklusif dari channel ini Gemini Energi yang saya tarik adalah Hal-hal apa yang masih bisa kamu ubah Dan tidak bisa kamu ubah lagi di 2022 Bacaan ini sudah pernah saya buat di 2020 menuju 2021 Semoga bermanfaat ya Gunanya adalah ketika kamu mengetahui apa yang kamu perjuangkan Ternyata memang sudah tidak bisa lagi dirubah Maka kamu sudah bisa let go Fokus pada hal lain yang masih bisa kamu ubah Oke, simple ya Untuk Gemini Hal-hal apa yang masih bisa kamu ubah Dan tidak bisa kamu ubah lagi di tahun 2022 Satu kartu disini ada Knight of Wands Relationship Knight of Swords Queen of Wands King of Wands King of Wands King of Wands Gemini Summon dan Rising The Hero Pen Satu kartu lagi Five of Cups Di bottom of the decknya Wheel of Fortune Ada nasib disini Ada takdir yang sudah terjadi Dan tidak bisa lagi kamu ubah Dan ada nasib yang akan kamu alami Atau jalani Gemini Saya lihat disini Apapun yang sudah kamu lewati Seberapa besar pengorbanan kamu Perjuangan kamu Seberapa besar Hal-hal yang sudah Terbuang Baik itu waktu Energi air mata Kerugian Udah Itu adalah Takdir Wheel of Fortune Sudah tegas dikatakan disini Tidak bisa lagi dirubah Roda sudah berputar Masa lalu Sudah berlalu Nah saya lihat disini Ada kaitannya dengan Relationship Atau hubungan kamu dengan Sesuatu yang berbeda disini Bisa perbedaan ini Usia Agama 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 Adat Budaya Negara Atau disini Perusahaan Komunitas Organisasi Kelompok Oke Universitas Apa saja disini Nah saya lihat Ada yang kamu Waspadai Di masa sebelumnya Kamu sudah waspada Terhadap seseorang Dan kewaspadaan ini Tidak bisa kamu ubah Kenapa Karena kamu sudah tahu Kamu waspada Sama orang ini Kenapa Kamu insecure Sama orang ini Kenapa Oke Kamu Seperti Ini bukan takut ya Tapi kamu kayak Apa loh Datang gue bacok Istilahnya gitu ya Nah seperti itu Itu udah gak bisa lagi dirubah Karena memang kamu sudah tahu Hal-hal apa yang akan datang Kalau kamu gak waspada Bisa aja kamu ditipu Bisa aja kamu disini Diambil hanya Manfaatnya doang Atau Ya Kamu rugi ya Disini ya Itu tidak bisa lagi dirubah Dan ternyata Sesuatu hal itu Yang kamu waspadai itu 2022 Akan terus Ngintilin kamu Istilahnya Ngikutin kamu Ya Masih akan Mengajak kamu Untuk kerjasama Relationship Misalnya Atau disini Menjadi teman kamu Menjadi sahabat kamu Jadi Apapun Yang kamu waspadai Kamu mencoba Menghindari Orang ini Orang ini Masih akan Terus mengejar kamu Ngikutin kamu Disini Karena ada takdir Ya Yang belum berakhir Masih ada Soul contract Kamu dengan Orang ini Kalaupun ini Terkait dengan Pekerjaan Ataupun Bisnis Atau Profesi kamu Kamu sudah Waspada banget Terhadap hal-hal Yang akan Menyerang Kehormatan Profesi kamu Atau Keamanan Pekerjaan Kamu Semua Kewaspadaan Kamu Kecemasan Kamu Itu Berdasar Dan itu Benar Adanya Jadi kamu Tidak perlu ragu Lagi Oke Disini ada Queen of Wands Tapi memang Pada situasi ini Kamu gak bisa Bertindak Gak bisa Marah juga Ya Kamu hanya Bisa waspada Menghindar Oke Menghindar Ketika Kamu Ngerasa Dimanfaatin Gitu ya Nah Kamu Bisa cari Jalan lain Ada King of Pentacles Kamu terkait Dengan Seseorang Yang Sepertinya Memang Gak tahu Ini ada Queen of Wands Dan King of Pentacles Kamu terkait Kuat banget Dengan orang ini Ada rasa Tanggung jawab Ada rasa Kamu harus Ingin tahu Tentang Keberadaan Dia Kamu harus Tahu Apa yang Terjadi Pada dia Jadi Seperti Ada rasa Kamu itu Masih Perduli Dengan orang Ini Oke Dan orang Ini Ketarik Sama Kamu Juga Karena Rasa Perdulinya Kamu Walaupun Kamu Disini Waspada Tapi Dia Merasa Kamu Memang Masih Perduli Kamu Memang Masih Mau Nantinya Kamu Gak Mau Nolak Nantinya Ketika Dia Dateng Dan Benar Kamu Gak Bisa Nolak Ketika Dia Dateng Walaupun Kamu Waspada Kamu Cuma Bisa Kabur Kaburan Disini Dan Ada Five Of Wands The The Hangman Dan The Hero Pan Saya Lihat Disini Akan Ada Konflik Dan Konflik Disini Terlihat Banget Ada Kompetisi Yang Cukup Kuat Nantinya Di 2022 Yang Akan Kamu Lewati Dan Kompetisi Ini Terkait Dimana Kamu Berada Atau Apa Yang Sedang Kamu Fokuskan Saya Katakan Tadi The Hero Pan Ini Adalah Kaitan Hubungan Kamu Dengan Seseorang Janji Kontrak Hubungan Kamu Dengan Komunitas Organisasi Hubungan Kamu Dengan Seseorang Yang Memiliki Perbedaan Atau Beda Negara Juga Bisa Disini Hubungan Kamu Dengan Negara Lain Misalnya Dan The Hangman Disini Butuh Pengorbanan Ketika Kamu Disini Berkompetisi Maka Banyak Pengorbanan Disini Yang Kamu Lakukan Pertarungan Ini Saya Lihat Jadi Memang Benar Benar Kamu Petarung Nantinya Nantinya Di 2022 Dan Ada Demun Dan Ada Five Cups Nah Ini Saya Lihat Jadi Siapa Yang Kamu Bela Apa Yang Kamu Bela Apa Yang Kamu Tutupi Sepertinya Justru Tidak Memihak Kamu Sepertinya Tidak Melihat Perjuangan Kamu Tidak Melihat Pembelaan Kamu Oke Apakah Perjuangan Kamu Sia Tidak Karena Disini Ada Takdir Ini Bacaan Sedikit Berbeda Untuk Gemini Karena Bottom Of The Deck Kamu Wall Of Fortune Oke Dan Apa Yang Masih Bisa Kamu Rubah Disini Yang Bisa Kamu Rubah Adalah Rasa Kegagalan Rasa Penyesalan Disini Sebenarnya Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Menyesal 5 5 Cups Tidak Perlu Menyesal Gemini Tidak Perlu Merasa Diasingkan Kemudian Ada Arahnya Saya Lihat Disini Karena Kamu Tidak Bisa Menolak Mungkin Nanti Akan Tercipta Skandal Baru Skandal Ini Bukan Hanya Terkait Asmara Tapi Skandal Di Perusahaan Misalnya Di Karir Profesi Kamu Keterkaitan Income Di Bawah Meja Paham Ya Off The Record Kamu Bisa Saja Terlibat Disana Kamu Bisa Saja Masuk Dan Tenggelam Disana Ada The Moon Disini Dan Ketika Kamu Masuk Tenggelam Kamu Nyesel Aduh Kenapa Saya Buat Aduh Kenapa Bisa Kejadian Lagi Padahal Saya Udah Waspada Terlibat Lagi Terlibat Repot Ribet Tapi Ini Kesempatan Datang Terus Penawaran Datang Terus Kalau Kamu Bekerja Misalnya Di suatu Instansi Kamu Nggak Mau Lagi Ngerima Income Tapi Datang Terus Datang Terus Kemudian Yang Disana Yang Di Atasan Juga Nagih Terus Mana Setoran Itu Terjadi Realitinya Terjadi Kamu Disini Memang Dilema Karena Ada Hangman Ada Yang Harus Kamu Porbanin Disini Apakah Kamu Ingin Terus Berada Disini Berada Dalam Skandal The Moon Ini Atau Tidak Jadi Ini Yang Masih Bisa Kamu Rubah Ketika Kamu Tidak Ingin Dan Tidak Mau Maka Waspadaan Kamu Ini Harus Kamu Tingkatkan Menjadi Keputusan Ketegasan Disini Kamu Hanya Waspada Dan Tidak Berani Untuk Menolak Tidak Berani Untuk Bicara Tidak Berani Untuk Menyampaikan Kebenaran Yang Ada Di Dalam Hati Kamu Tentang Diri Kamu Beranilah Gemini Saya Fikir Cukup Sampai Disini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Comment Share Kalau Teman Teman Ingin Personal Reading Berbayar Nomor Telegram Ada Di Deskripsi Video Ini Mohon Maaf Jika Ngomong Saya Pada Bacaan Kartu Tarot Ini Celamitan Sampai Jumpa Bye